Kalau sama Yasmin nggak perlu mencairkan suasana. Iya kalau sama Yasmin nggak. Sebelum keberitanya, ayo klik tombol subscribe, nyalakan lonceng, like, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Jurjuno Operham menyebut Yasmin yang perpetakilan atau banyak tingkah lewat unggahan di Instagram story-nya. Jino tampaknya tengah menemani Yasmin bekerja melakukan pemotretan. Dalam video singkat itu, Yasmin terlihat cantik mengenakan pakaian berwarna biru. Dan saat persiapan untuk pemotretan tersebut, Yasmin bercoket kecil mengikuti irama musik sambil melihat ke arah kamera Jino. Melihat tingkah Yasmin itulah yang membuat Jino menyebut Yasmin petakilan. Namun, hal itu bukan bermaksud negatif. Jino justru senang melihat Yasmin yang ceria dan bisa menghidupkan suasana. Aktor kelahiran 30 November 1994 ini tampaknya sudah biasa melihat tingkah Yasmin yang seperti itu. Ia bahkan mengaku nyaman saat dirinya bersama Yasmin. Sudah terbiasa bersama dan saling nyaman satu sama lain, menurut Jino, Yasmin tak perlu mencairkan suasana lantaran mereka sudah saling memahami dan memiliki ikatan yang kuat. Tak heran, kebersamaan dan kemesraan keduanya selalu sukses membuat banyak orang baper. Kalau sama Yasmin nggak perlu mencairkan suasana. Iya, kalau sama Jino nggak usah sih. Karena kita juga udah bareng terus kan. Jadi kayak yaudah. Udah lah. Udah lah. Maksudnya bosen gitu? Nggak, bukan. Nanti nyaman dong. Nyaman gitu nih, banyak orang melihat kita. Nyaman. Nyaman. Kamu nyaman sama aku? Nyaman. Kamu nggak? Nggak. Pemirsa, lalu benarkah Jirjono Abraham justru merasa bangga terhadap Yasmin Epper? Yuk pilih jawaban di bawah ini ya. Apakah A. Benar, karena Yasmin sangat bertalenta. B. Betul, karena Yasmin bersifat dan berpikir dewasa. C. Iya, Jino bangga Yasmin pekerja profesional. D. Benar, karena Yasmin sosok yang membanggakan. Nah, ingat ya, tulis jawaban teman-teman di kolom komentar. Dan ayo sekarang juga, klik tombol subscribe, nyalakan lonceng, like, dan share video ini. Menyebut Yasmin Epper Petakilan, merupakan candaan Jino karena gemas melihat tingkah Yasmin yang asik sendiri tersebut. Namun dibalik itu, Jino sendiri sudah tahu betul seperti apa sifat Yasmin. Ia menyebut wanita yang dikabarkan dekat dengannya itu sebagai pekerja keras dan profesional. Tak hanya itu, di mata Jino, Yasmin juga seorang yang mandiri dan memiliki prinsip yang jelas. Walaupun usia Yasmin masih terbilang muda, yaitu baru 19 tahun, namun ia juga sudah berpikiran dewasa dan bijaksana. Lantas, sebenarkah hal itu yang justru membuat Kino semakin jatuh hati kepada Yasmin? Kalau dari pekerjaan sih, dia sangat profesional ya. Anaknya sangat seru untuk kerjasama. All out dia. All out. Dia benar-benar anak yang sangat mandiri, punya prinsip. Ini tuh bagus. I'm really proud di umur dia yang masih muda. Dia sudah, sudah, apa ya, sudah tahu apa yang dia inginkan dalam hidup. Which is good. Nah, teman-teman, yuk klik tombol subscribe, nyalakan lonceng, like, dan share video ini, serta saksikan video-video lainnya di channel ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.